Bakal calon Gubernur Jateng, Ahmad Lutfi, mendorong keberadaan pedagang Kaki 5 tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun juga bisa sebagai lokasi destinasi wisata. Dengan pengelolaan yang baik, pedagang Kaki 5 diharapkan akan terus berkembang. Setelah belusukan di Pasar Bulu dan Pasar Mangkang, Semarang, pada hari pertama kampanyenya, calon Gubernur Ahmad Lutfi mendatangi Pondok Pesantren Asodikiyah di Kaligawi, Kota Semarang. Ratusan santri serta pengasuh Pondok Pesantren Asodikiyah, G.H. Sodik Hamsah, menyambut kedatangan Ahmad Lutfi. Sedangkan kedatangan Ahmad Lutfi didampingi oleh sejumlah pengusaha, akademisi dan Dewan Pembina Tim Pemenangan Ahmad Lutfi, Taji Yassin, B.B. Tualuyo. Dalam pertemuan dengan pengasuh Pondok Pesantren tersebut, Ahmad Lutfi banyak menerima masukan. Ahmad Lutfi berjanji akan menjalankan salah satu programnya, yaitu Pesantren Obah, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pesantren. Tadi beberapa pesantren ya, Pondok Pesantren Asodikiyah ini, Mbak Yayi sudah kami sampaikan, di dalam sudah banyak akademisi yang terkait dengan potensi masyarakat, kemudian ada beberapa pengusaha, partai politik juga hadir, yang dimana pesantren ini akan kita jadikan sebagai, kami mendengar dan melihat juga, ada pesantren Obah yang nanti akan kita laksanakan dalam perasa akselerasi Jawa Tengah ke depan. Sementara itu, pengasuh Pond Pesantren Asodikiyah, Kyai Haji Sodik Hamzah Usman, memberikan apresiasi pada Ahmad Lutfi. Menurutnya, sebelum maju sebagai cagup, ia sudah mengetahui kinerja ketika menjabat sebagai Kapolda Jatang. Sumber dua inilah yang akan menentukan Pak Lutfi menjadi gubelur Jawa Tengah. Dengan aman, selama lima tahun, boleh jadi nanti ditambah, karena Pak Lutfi memilih pesantren pertama kali kampanye di sini. Apalagi ada Mbak Bibit ya, mantan gubelur. Silahkan. Ada aspirasi yang disampaikan, tidak mungkin titipan atau dari sisi pesantren, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan oleh pemerintah? Wah, nah itu penting. Saya itu Pak Prabowo sebelum jadi presiden, 11 tahun, 11 bulan sebelum berpres, saya mengatakan kepada yang terima kasih Pak Presiden Prabowo. Pengasuh Pond Pes Asodikiyah, Semarang ini adalah pondok pesantren pertama yang didatangi Ahmad Lutfi di masa kampanye. Pondok pesantren menjadi sasaran pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yassin dengan program pesantren obah yang bertujuan mendorong kemajuan pesantren meliputi santri, kiai, kualitas pendidikan hingga lulusannya. Pasangan Ahmad Lutfi Tad Yassin menginginkan lulusan pondok pesantren kualitasnya sejajar dengan sekolah-sekolah formal. Herwi Bawa, Semarang TV